Berikan kuliah umum saat meresimikan penggunaan gedung FKIP Kampus Ransiki, Bupati Markus Waran harap mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan baik, sehingga bisa menjadi SDM yang membangun tanah Papua. Dalam kuliah umum mengawali perkuliahan FKIP di Kampus Ransiki, Bupati Markus Waran memberikan gambaran umum tentang kondisi wilayah serta pembangunan yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manukari Selatan. Latar belakang pembangunan gedung FKIP di Kabupaten Manukari Selatan, karena Universitas Papua memiliki lahan yang berada di distrik Ransiki. Selain itu, belum adanya gedung yang representatif di kampus utama, sehingga PM Damansel mendukung kehadiran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Ransiki. Hal berkaitan dengan upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan bisa berdaya saing, khususnya di bidang pendidikan. Mari saya mengaget kita semua baik dari, terutama dari pihak, kita sedang di Jawa Nipang, beserta seluruh kejaran. Pemerintah daerah ikut mendukung sepenuhnya. Sekali lagi kami ikut mendukung sepenuhnya, program perkulian, khususnya produksi KKIP di Kabupaten Manukari Selatan. Tidak ada kepentingan lain, tetapi kepentingan untuk bagaimana menciptakan sumber daya manusia untuk menjawab kelanggan SDM yang ada di Jawa Nampak-Nampak, terutama di Jawa Nipang Pendidikan. Dan Lahai Rai Ransiki ini punya sejarah latar belakang terkait dengan itu. Guna mendukung perkuliahan mahasiswa FKIP di Ransiki, di tahun ini, Pemda Manukari Selatan melalui Dinas Perhubungan juga akan menyiapkan sarana transportasi bus gratis bagi mahasiswa. Hal itu juga bekerja sama dengan pihak perbankan dan Unipa agar terkoneksi dengan data mahasiswa yang aktif, sehingga mahasiswa akan diberikan kartu SIM untuk dipergunakan jika naik bus tersebut. Dua remada bus yang disiapkan untuk beroperasi hanya di seputaran Distrik Ransiki. Sebelahnya sudah, tidak sebalah lagi. Di belakang juga ada jalan lingkar di belakang. Ini beberapa program infrastruktur yang diperlukan untuk diperlukan. Mula mendukung kelancaran daripada transportasi. Kita juga tahun ini ada punya transportasi mengundang, kadis perhubungan, yang nantinya menggunakan kartu SIM. Tapi kartu SIM itu nanti kita kerjasama dengan BRI, jadi mahasiswa yang naik, kita akan minta datanya dari Unipa, maupun anak-anak dari SMP, maupun SD, naik bus tersebut gratis. Bupati berharap dengan adanya bantuan fasilitas gedung, mes dosen, serta transportasi bus gratis, dapat membantu meringankan beban mahasiswa yang mengikuti perkulian di kampus FKI Ransiki. Selain itu, nantinya PMD Mansel juga akan menambahkan bangunan gedung perkulian, namun secara bertahap dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Dari Manukwari Selatan, Widya Pravita mengabarkan.